Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di channel kelas desain Oke pembahasan kali ini di pembahasan AutoCAD Nah di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan logo di kop gambar atau dimana saja dan bagaimana cara insert gambar ke dalam AutoCAD atau misalnya kita ingin menempatkan di sebuah etiket atau kop gambar itu sendiri Nah disini saya mempunyai sebuah kop maksudnya saya mempunyai sebuah etiket gambar saya akan memasukkan logo disini sekaligus bagaimana cara menghilangkan backgroundnya background putihnya atau yang lain sebagainya Oke disini anggaplah disini adalah pemerintah kabupaten Goa misalnya disini saya akan memasukkan logo kabupaten Goa oke saya akan downloadnya saya akan coba download di google misalnya disini kita akan coba download oke teman-teman tinggal buka tinggal buka google chrome nya kemudian misalnya tinggal kita cari logo kabupaten Goa kita cari logo kabupaten Goa teman-teman tinggal seperti itu kemudian teman-teman tinggal misalnya kita ingin format PNG PNG kita ketik kata kuncinya di luar kan PNG PNG maksudnya tidak ada background hitam ya background putih di belakangnya oke kita ke nah disini ini ada format PNG PNG teman-teman yang seperti ini ya tidak ada latar putihnya seperti itu tapi terkadang kita mendonggol seperti ini itu ininya tetap ada misalnya kita contoh download yang ini saya save image aja dulu ke musik saya simpan di musik dulu kita di picture saja oke nah setelah di download hasilnya seperti ini maka ini tetap ada ketika dimasukkan ke dalam AutoCAD kita akan cari yang betul-betul PNG ini tidak ada ini tidak ada juga ini nah ini ada background putihnya oke kita coba download yang ini kemudian save image kemudian logo ya kita cari logo ini tipe filenya masih jpeg teman-teman tidak apa-apa seperti ini nanti kita hapus oke ini labu logo kabupaten goa ya oke logo kabupaten goa kita save kita coba buka nah ini ada background putihnya ya gitu ini ada background putih nah disini saya tidak menemukan yang betul-betul PNG logonya ya nah kita akan hapus background putihnya dengan program photoshop ya oke kita coba klik photoshop seperti ini teman-teman tinggal buka photoshopnya oke seperti itu kemudian saya open ada dikita cari yang tadi logo kabupaten goa ini ya seperti ini kita open nah disini ada background putihnya teman-teman ya background putihnya nah ketika dimasukkan dalam autocad anggaplah saya masukkan nanti disini background putihnya akan kelihatan akan kelihatan ketika dimasukkan nah saya akan hapus terlebih dahulu sebentar kita bandingkan oke nah bagaimana cara menghapus background ini yang putih tinggal ke sini teman-teman buka program photoshopnya dulu kemudian info masuk kita pilih yang disini ya eraser ya ada print eraser oke ini ada magic eraser tool kita klik yang ini oke ini sudah hilang ya chrome putihnya seperti itu kemudian kita save kita save save as kita save as disini formatnya teman-teman tinggal pilih png file ya ini ada png oke logo kabupaten gua nah ini tanpa background putih teman-teman disini kemudian saya save oke nah seperti itu sekarang saya akan informasuk ya kita akan coba bandingkan dua-duanya yang satunya tadi yang belum dihapus kemudian yang keduanya yang sudah kita hapus oke sekarang kita masukkan dengan cara mengetik attach teman-teman tinggal ketik attach seperti ini ya kemudian kita cari logo yang sudah kita download tadi dengan yang sudah di hapus backgroundnya nah disini ada dua oke ini ada format ini yang pertama yang kita download tadi ini yang belum terhapus background putihnya kita akan coba open kemudian kita akan masukkan di posisi ini maka ini tetap kelihatan background putihnya sekarang yang kedua yang kita sudah hapus ini ya ini yang format pnj file kita open kemudian oke kita taruh disini kurang lebih seperti ini nah sekarang ini masing-masing putih teman-teman nah sekarang ini masing-masing putih ini yang kita sudah tadi hilangkan backgroundnya ya ini bentuk format pnj nah ini yang masih belum kita hapus nah sekarang kita akan coba hilangkan yang ini yang putihnya dengan cara kita klik seperti ini oke akan muncul disini ada remove clip yang ada show image kemudian background transparan nah setelah muncul ini kita pilih background transparan nah ini hilang ya oke coba yang ini apakah dia tetap hilang makanya ini tetap ada biarpun saya klik seperti ini kemudian saya pilih background transparan maka ini tetap kelihatan background putihnya tidak seperti ini nah yang tadi nah ini ya saya kembalikan nah sekarang saya ulang ya nah ini kita akan hapus oke kita akan hapus kita tinggal klik aja seperti ini kemudian background transparan nah seperti ini ini sudah hilang oke semoga teman-teman mengerti sampai disini sekarang selanjutnya adalah kita ingin menghilangkan kita ingin menghilangkan garis yang ini garis pinggir yang ini nah caranya dihilangkan kita tinggal ketik image frame oke nah sekarang value-nya adalah satu kita ganti dengan angka 0 ya teman-teman tinggal ganti angka 0 ya angka 0 semua supaya ini hilang ya enter oke itu sudah hilang seperti itu sangat mudah untuk menghilangkan background oke nah itu langkah yang bisa kita gunakan oke semoga teman-teman mengerti sampai disini ya dan dapat dipahami oke jika ada pertanyaan teman-teman tinggal tulis di kolom komentar semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah yang sepat ini oke jika ada pertanyaan teman-teman tinggal tulis di kolom komentar dan jika ini video bermanfaat boleh di share dibagikan dan yang lain sebagainya oke dadah assalamualaikum beruntung berkat terima kasih selamat menikmati